Bolehkah bersedekah lalu berdoa untuk diluaskan rizki dan untuk dilunasi semua hutang? Hebatifillah Kita beramal untuk mengharapkan keriduan Allah SWT untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah hari akhir bukan mengharapkan dunia Orang yang beramal lillahi ta'ala dan berharap akhirat, maka Allah akan berikan semua keindahan semuanya Kalau orang bersedekah, dia lillahi ta'ala tidak ria tapi dia berharap balasan dunia maka dikasih balasan dunia kalau dikasih dunia akhirat tidak ada karena dia memang tidak berharap sesuatu di akhirat tapi boleh karena memang kata Nabi SAW obatin orang sakit diantara kalian dengan sodaka tapi kalau tujuannya cuma ingin sembuh tidak ingin akhirat ya sudah, Antun dapat sembuh doang tidak dapat akhirat kenapa? memang tidak minta Antun Antun mintanya kan dunia Antun sodaka mintanya minta dilipat gandakan dikasih semua minta supaya bisa ngurusin utangnya terlunasi tapi untuk tidak minta akhirat terus bagaimana Ustaz? kalau beribadah dengan anak tadi memain sodaka contohnya Ana berharap akhirat dan berharap dunia ya tidak sempurna yang di akhirat karena sudah diminta sebagian di dunia tapi boleh namun tadi usahakan kita lillahi ta'ala ketika seorang sahabat sodaka bawa satu ekor ontah dengan pelananya lengkap Ana ketika membaca hadis ini Ana gak faham kenapa kok memang dijelaskan dengan pelana yang lengkap ternyata harga pelana itu mahal kalau sekarang pelananya kuda puluhan juta kadangkala Allah wakar ini sahabat datang dengan ontah pelananya lengkap siap untuk berjihad di jalan Allah bukan ontah kosongan enggak lalu dia mengatakan Ya Rasulullah hadihi fi sabillah ini di jalan Allah apa kata Nabi S.A.W laka biha yaumal qiyamah engkau akan mendapatkan dengan sodakoh mau ini pada hari kiamat sab umi anakoh 700 ekor ontah semuanya pakai pelana kapan jamaah yaumal qiyamah tapi orang mikir apa gak bisa sebagiannya di dunia gitu dari dunia antun dikasih dunia di akhirat gak dapat maka niatkan lillahi ta'ala dan minta akhirat minta akhirat tapi kalau memang disuruh ada pahala dunianya kita boleh tapi nanti akhirat gak dapat apa-apa atau sebagian pahalanya sudah diambil di dunia diambil di dunia